Memang sering kali kalau misalnya orang tua udah gak ada jadi jarang pulang ke kampung halaman ya teman esensi. Karena kan mudik itu esensinya berkumpul bersama keluarga. Berbeda dengan aming, berikut ini ada aktor asal Belanda Hans de Kraker yang mempunyai cara unik untuk merayakan lebaran. Dia memasak setelah sholat id dan nanti hasil masakannya itu akan dibagikan ke teman dan juga keluarganya. Wow kira-kira masak apa ya Hans? Langsung aja kita cari tahu di si paling tahu. Merayakan hari kemenangan di Jakarta tak mengurangi kebahagiaan aktor Hans de Kraker. Seperti umat muslim lainnya, Hans menjalankan ibadah sholat id di masjid sekitar rumah tempat ia tinggal. Pria asal Belanda yang sudah lama menetap di Indonesia ini juga memiliki tradisi khusus di hari lebaran, yakni membuat saus pedas yang akan ia bagi-bagikan kepada keluarga dan teman-teman. Menariknya, Hans memiliki bakat memasak sejak usia belia. Tak heran, gila ia terlihat diawai memegang alat-alat masak, Hans bahkan rela berlama-lama di dapur untuk membuat saus pedas yang menjadi favoritnya. Lantas seperti apa? Keseruan Hans memasak saus pedas untuk binggisan lebaran? Selain resensi, baru selesai sholat ini. Di mana Hans sholat idnya ini? Masjid terdekat? Dekat, ya masjid dekat. Sekarang aku ini tadi malam aku sudah siapkan 8 liter, Terus nanti aku harus ngecek kepedasannya. Kalau ini tidak cukup pedas, aku tambah. Jadi, tapi harus tes dulu ini. Kamu bisa lihat ini kemarin sudah digiling. Terus ada remper ini. Ada remper-remper kayak kencur. Kencur atau kencur? Kencur kan? Waktu aku 5 tahun, aku masak sup. Soalnya aku sudah sup na 6 tahun. Aku sudah suka masak waktu itu. Terus, tapi waktu itu pakai roi kok. Aku mau masak ketepa sama dapur. Aku sempat pakai atap di dapur. Karena atap jadi rendah. Atap rendah dan aku kasih minyak. Tidak ada api. Tapi untung dapur untuk aku juga amat. Lebih kaget. Jadi, sudah 50 tahun. Sudah setengah abad. Lebih aku masih. Nangka. Acar nangka. Jadi, tapi itu acar putas. Aku jadi rebus, nangka. Terus tambah. Katopong. Remper-rempa. Jadi, nangka-nangka. Pedas. Ancam. Soalnya harus halus-halus. Hai, poong-poong. Lalu waktu aku di kata, wai. Hai, poong-poong. Kuat, Han. Biasa kan mata perih. Gimana harum? Harum ketopong. Bawa kencurnya berasa ya? Bawa kencurnya. Iya. Bawa kencurnya. Ingredien yang segar. Tadi kulit. Culit tipis. Terus saringan. Setelah itu, masuk di botol. Menggunakan bahan dasar cabai khas Tanah Toraja, yakni katokon, pinggisan lebaran buatan Hans the Cracker memang terbilang unik. Bintang film Bumi Manusia ini memadukan rasa pedas dengan buah-buahan segar, kemudian mengemas saus tersebut dalam sebuah botol yang telah dihias. Akhirnya. Akhirnya. Ini berarti beda dong, ingrediencenya ya? Iya. Yang ini? Apa aja, Han? Kalau boleh tahu nih. Ini rasa nanas pedas. Dan jadi, kan yang tadi kita pakai katokon yang masih hijau. Kalau ini katokon yang sudah merah. Harus begitu ya, Hans? Pasangnya ya? Presis. Lucu kan? Bicik. Terima kasih pemirsa esensi udah mau ikut. Aku masak saus pedas. Tensiapkan. Dan terus. Lebaran untuk teman. Dan happy eight Mubarak. Selamat Lebaran. Selamat. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.